Jawa'ah, jawa'ah, alhamdulillah, alhamdulillah jawa'ah masih di islami tina dan untuk jawa'ah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema wanita yang dirindukan surga Masya Allah tadi di segmen sebelumnya udah dibahas nih sama guru-guru gitu ya wanita-wanita yang dirindukan surga tapi saya mau nanya nih sama Ustaz Zanada sama Ustaz Syam Ada gak sih doa serta amalan khusus yang singkat tapi bisa nih membuat istiqomah agar wanita semakin dekat dengan surga gitu silahkan Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jamaah sekalian untuk kita mengejar surganya Allah maka jangan jauh-jauh dari dua S Selalu sabar dan selalu syukur, sabar ketika diuji dan juga selalu bersyukur ketika kita mendapatkan nekmat Jangan jauh-jauh dari dua kalimat, dari dua S ya tersebut Kemudian pernah juga disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW Sesungguhnya syurga itu merindukan empat golongan manusia Yang pertama yang ia suka membaca Al-Quran Kemudian yang kedua yang bisa menjaga lisannya Kemudian yang ketiga tentunya yang bisa toat kepada Allah SWT Kemudian yang keempat yang berpuasa di bulan Ramadan Oleh karena itu kita sebagai wanita bisa berikhtiar Syukur, sabar, hari-hari kita menjalani dengan membaca Al-Quran Menjaga lisan kita, bakti kepada Allah, berbakti kepada suami Kemudian kita menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya InsyaAllah kita akan menjadi wanita yang dirindu oleh syurga Amin ya Rabbul Alamin Untuk bisa bersabar Allah SWT memberikan kita doa di dalam Al-Quran Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Rabbana Afriq Afriq Alayna Alayna Sabara Sabara Wasabit Wasabit Aqadamana Aqadamana Wansurna Wansurna Alal Qawmil Kafirin Alal Qawmil Kafirin Dalam ayat yang lain satu lagi Rabbana Rabbana Afriq Afriq Alayna Alayna Sabara Sabara Watawafana Watawafana Muslimin Muslimin Pokoknya sabar itu membawa kepada syurganya Allah SWT Amin Baik selanjutnya saya minta Habib Muhammad untuk menarik kesimpulan dari tema kita hari ini Silahkan Habib Tema Wanita yang dirindukan syurga Teringat apa yang dikatakan oleh Nabi Al-Dunya Mata' Wa khairu mata'iha Al-Mar'atus Solehah Dunya itu perhiasan dan sebaik-baik persyandut perhiasan dunya ini adalah wanita-wanita yang soleha Bukan hanya menjadi perhiasan dunya Wanita-wanita yang soleha ini akan menjadi perhiasan di syurganya Allah SWT Buat wanita dimanapun berada jadilah wanita yang diridui oleh Allah SWT Jadilah wanita yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga kita selalu akan mendapatkan wanita-wanita tersebut Mendapatkan titel yaitu Al-Mar'atus Amin Baik jamaah Alhamdulillah Demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita bisa mengemalkannya Terima kasih kepada guru-guru kita Kepada jamaah yang sudah ada di studio Dan juga jamaah yang sudah menyaksikan di rumah Akhir kata saya Mikdat Adawsi Mohon undur diri Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Wabilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulallah Ya Ya Nabi